Berkait vonis bebas anak mantan anggota DPR dalam kasus pembunuhan Didi Sera Afrianti, keluarga mengaku kecewa dengan pertimbangan hakim yang membebaskan terdakwa. Kaka almarhum Didi, Ruli Diana Puspitasari, mengaku kecewa dengan vonis tersebut dan berencana banding. Ia juga berharap Ronald Tanur dihukum dalam kasus itu. Sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa yang juga kekasih korban dengan pidana 12 tahun penjara karena menganiaya kekasihnya hingga tewas. Keluarga sangat sedih dengan keputusan itu. Ya, sebisa mungkin. Sebisa mungkin ya, diperjuangkan lagi. Sejujurnya kan kalau keluarga nggak tahu menau ya. Nggak tahu menau ini itu, gitu kan. Tahu-tahu udah nggak ada, udah tahu-tahu udah dibebasin. Tadinya kan mau 12 tahun ya. Sekarang udah tahu-tahu udah dapat kabar udah mau bebas. Udah bebas, wawah. Usai putusan bebas terhadap Ronald Tanur, tim kuasa hukum keluarga almarhum Dini Sera Afrianti akan melaporkan tiga majelis hakim ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran etik dalam sidang kasus itu. Kuasa hukum pun berencana melapor ke KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Kuasa hukum mengaku kecewa dengan putusan hakim yang menyatakan putra dari mantan anggota DPR itu tidak terbukti melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan korban Dini tewas. Kami akan melakukan tiga majelis hakim ini kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan serangkaian pemeriksaan, investigasi dan penindakan terhadap tiga majelis hakim ini jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lain. Kami ingin KPK juga melakukan investigasi pengawasan terhadap majelis hakim ini jika ditemukan adanya indikasi dan adanya bukti dugaan penyalahgunaan hukum dalam tidak pidana korupsi ataupun penyuapan jika buktinya cukup kami minta agar KPK juga melakukan penindakan terhadap majelis hakim ini. Wakil Ketua Komisi Tiga DPR Ahmad Sahroni mengecam keras fonis bebas yang diberikan kepada Ronald Tanur dalam dakwaan penganiayaan yang membuat kekasihnya di Nisera Afrianti tewas. Sahroni bilang putusan hakim memalukan sebab dalam kasus itu jelas ada korban meninggal yang disebabkan tindak pidana penganiayaan. Ia mengimbau kasus tetap dikawal. Saya sudah sampaikan kemarin ini hakimnya sakit. Mungkin dia nggak punya anak seorang anak perempuan yang bisa merasakan bagaimana perempuan ini diberlakukan tidak selayaknya. Yang herannya jaksa penuntut umum sudah melayangkan 12 tahun penjara tapi hakim memutuskan bebas. Para pihak harus mengawasi ini dengan seksama ada apakah gerangan sampai akhirnya di fonis bebas. Komisi Yudisial tidak berhak menilai suatu putusan hakim namun karena fonis bebas Ronald Tanur menuai kontroversi KY akan menurunkan tim investigasi dan mendalami putusan majelis hakim untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik hakim. Maka Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walaupun KY tidak bisa menilai suatu putusan tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman berlaku hakim. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menilai majelis hakim pengadilan negeri Surabaya Jawa Timur tidak melihat utuh gambaran peristiwa penganiayaan Ronald Tanur yang membuat korban Dini Sera meninggal. Hakim disebutnya tidak melihat bukti-bukti yang ada seperti CCTV dan surat visum korban. Hakim juga dianggap tidak mempertimbangkan rangkaian peristiwa sebelum korban meninggal seperti adanya cek-cok antara korban dan terdakwa Ronald. Kami melihat bahwa hakim tidak melihat ini secara holistik peristiwa ini tetapi hakim justru melihat sepotong-sepotong. Seharusnya hakim harus mempertimbangkan misalnya pakte yang menyatakan ada korban meninggal. Ada hubungan antara korban dengan pelaku. Pada waktu yang bersamaan korban dengan pelaku itu bersama-sama. Ada percek-cokan. Gregorius Ronald Tanur difonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kemarin dalam kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini Erintuah Damanik menyatakan Ronald yang juga anak mantan anggota DPR tidak terbukti bersalah dalam kasus ini. Menanggapi putusan tersebut, jaksa penuntut umum menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak keluarga korban untuk mengajukan banding. Pengacara keluarga korban dan anggota DPR Komisi 3 menyayangkan ponis bebas Hakim. Sebelumnya, Gregorius Ronald Tanur dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti. Dini ditemukan meninggal dunia dari karaoke di Jalan Majen, Jono Sewoyo, Lakar, Santri, Surabaya Rabu 4 Oktober 2023 lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu sejauh apa keluarga korban menyikapi terdakwa Ronald Tanur, anak matan anggota DPR yang diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Tibur, ED? Kita terhubung dengan Sakidah, keluarga Almarhum Didi Sera Afrianti di Sukabumi, Jawa Barat dan Dimas Yebahura Alfaruk, kuasa hukum keluarga Almarhum Didi Sera Afrianti di Sidoarjo, Jawa Tibur. Selamat sore. Semuanya apa kabar? Selamat sore. Terima kasih. Semuanya sudah bergabung bersama kami. Mbak Sakinah, atas putusan bebas terhadap terdakwa ini, hal apa yang masih dirasa ganjil di mata keluarga? Menurut saya sih dari mengulur-mulur waktu ya, itu juga agak sedikit mengulur-mulur waktu persidangan gitu, Kak. Mohon maaf, Mbak. Kami belum bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Mungkin bisa didekatkan mikrofonnya biar bisa kami bisa mendengar dengan jelas. Boleh diulang kembali hal apa yang rasanya masih dirasa ganjil oleh pihak keluarga atas putusan bebas terhadap Ronald Tanur ini, Mbak? Iya, ini yang aku rasa ganjil kan kenapa tiba-tiba bebas ya. Sedangkan bukti-buktinya kan sudah ada. Kayak hasil otopsi, terus dari CCTV, rekonstruksi juga kan ada. Itu sih agak ganjil ya. Dan dengan, kalau yang Anda lihat dari pihak keluarga kan pasti mengikuti perkembangan kasus ini dari awal sampai akhir. Sejauh mana Anda mencermati perkembangan kasus itu sampai kemarin dijatuhi fonis bebas oleh pihak Hakim? Dari awal juga saya suka tanya ke pengajaran saya kayak, kapan sidang, kapan sidang? Tapi berkasnya katanya masih kurang, masih kurang. Jadi kayak diundur-undur, kayak gitu. Ya, sampai akhirnya kemarin, di bulan kemarin saya baru dengar putusan yang 12 tahun itu, tapi ternyata di bulan ini tersangkanya udah bebas gitu aja. Itu udah janggal banget sih. Dan Anda merasa bahwa patutnya lebih maksimal lagi tuntutan ya? Karena kan kemarin dalam tuntutan dijerat dengan pasal pembunuhan yang sebetulnya maksimal bisa 15 tahun. Dengan tuntutan dari jaksa 12 tahun, Anda merasa itu sudah cukup? Sebetulnya, saya juga merasa itu gak cukup ya. Karena kan dengan nyawa manusia yang sudah hilang, tidak bisa kembali, ya tidak bisa dibayar dengan apapun. Reaksi keluarganya Dini gimana, Mbak? Orang tua terutama? orang tuanya shock, sedih, kesel, semua jadi satu sih, Kak. Oke. Saya ke Mas Dimas kalau begitu. Mas Dimas, Anda bersama dengan tim penasihat hukum berencana akan melaporkan hakim-hakim ini ke MA, ke KY, bahkan ke KPK. Laporan itu untuk saat ini sudah disampaikan atau belum? Ya, jadi begini. Laporan tersebut saat ini sudah dalam proses penyusunan oleh tim kami. Karena kami juga menunggu sikap korporatif dari PN Surabaya untuk segera menerbitkan salinan putusannya. Nah, berdasarkan salinan putusan itu nanti adalah pedoman kami untuk melaporkan kepada instansi-instansi tersebut. Dan hal apa yang akan disertakan? Bukti apa yang mungkin akan disertakan dalam laporan terhadap kepada tiga lembaga itu terhadap para hakim ini? Ya, tentu nanti kami akan menyertakan bukti-bukti terhadap laporan yang kami laporkan, yang kami poliskan dalam surat kami dan bukti-bukti tersebut akan terlampir di dalam surat dan dikandakan media akan kami bisa tahu. Awalnya dituntut 12 tahun dengan pasal pembunuhan kemudian pada akhirnya dibebaskan apa yang Anda rasa tampaknya meleset begitu dari harapan dari pihak keluarga korban terutama? Ya, ini sangat aneh. Jadi, kalau kita termati dari putusan hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya, kita bicara pada waktu putusan saja. Jadi, putusan ini seharusnya dijadwalkan pada tanggal 22 Juli 2024, hari Senin. Namun anehnya di hari itu hakim ternyata belum siap dengan putusannya. Padahal sudah ada waktu sekitar 14 hari dalam menyusun putusan sebelum tanggal 22 itu. Kemudian pada saat diputus, yakni kemarin, 24 Juli 2024, ternyata hakim malah Bang Dimas? Ya. Oke, silakan. Suara saya jelas, Mas. Sudah, sudah bisa. Silakan dilunjukkan. Halo? Ya, Mas Dimas. Mesti mendengar suara saya. Halo? Oke, kita coba perbagi komunikasi dulu dengan Dimas Jawahura Al-Farouk selaku kuasa hukum dari pihak korban. Mbak Sakinan, saya ke Anda kalau begitu. Dengan langkah dari tim penasehat hukum melaporkan para hakim ke tiga lembaga begitu dari pihak keluarga akan melakukan langkah-langkah lain mungkin untuk melawan fonis hakim ini? Ya, sorry terputus tadi, Mas. Harus jelas suara saya. Oke, Mas Dimas. Saya pastikan dulu. Mas Dimas, suara saya terdengar jelas atau belum? Sudah, sudah, sudah. Sorry terputus. Oke, boleh dilanjutkan dulu, Mas Dimas. Mas Dimas penjelasan Anda sebelumnya? Mas Dimas? Oke, Mbak Sakinan, saya pastikan dulu suara saya terdengar jelas, Mbak Sakinan? Terdengar, terdengar, terdengar. Oke, saya ke Anda kalau begitu. Mbak Sakinan, pihak keluarga akan melakukan langkah apa lagi merespon dari Fonis hakim ini? Ya, selain yang tadi yang Mas Dimas bilang, mungkin saya mau minta bantuan kepada masyarakat saja untuk mengawal kasus ini agar tidak lenyap, gitu. Agar terus-terusan menjadi pemberitaan publik. Agar jadi attention, gitu ya. Jadi bisa diperhatikan dengan baik, gitu. Biar kami juga bisa mendapatkan keadilan dengan sebetul-betulnya dan sebenarnya. Tidak seperti ini. Dan Anda berharap jaksa harus bertindak seperti apa merespon putusan hakim ini, Mbak? Mbak Sakinan? Ya, halo? Anda berharap apa, tindakan seperti apa yang harusnya jaksa lakukan seterahat putusan Fonis ini? Harus banding atau ada langkah lain menurut Anda? Ya, pastinya jaksa harus meminta banding ya. Karena menurut saya ya ini tidak benar, gitu. Ya harusnya tersangkanya ya dihukum seberat-beratnya. Kenapa bisa lolos gitu aja? Oke. Mas Dimas, saya pastikan suara saya terdengar, Mas Dimas. Ya, tidak terdengar. Oke, silakan Anda lanjutkan penjelasan Anda tadi, termasuk soal bukti-bukti. Apakah Anda merasa bukti yang selama ini muncul di persidangan jadi dasar hakim memutuskan perkara ini? Ya. Anehnya bukti-bukti yang ada di persidangan itu tidak masuk dalam pertimbangan hakim. Hakim ini benar seperti yang dikatakan oleh jaksa bahwasannya hakim ini tidak melihat perkara ini secara holistik, secara komprehensif dan jelas. Dan yang anehnya lagi, saat hakim tidak melihat fakta-fakta itu, dia justru membuat asumsi atau pendapatnya sendiri dalam memutus suatu perkara. Inilah yang saya katakan hakim pengadilan negeri Surabaya sudah kehilangan akal berpikir dan nurani berpikirnya terhadap menurut putusan perkara yang dibuat. Karena jelas di sana ada salah satu pertimbangan hakim yang menyatakan bahwasannya korban almarhum Dini Serafrianti menindak karena minum alkohol dan sakit lambung. Padahal hasil otopsi, kadar alkohol di dalam tubuh Dini Serafrianti normal dan tidak di atas rata-rata dan dia meninggal itu karena adanya pendarahan di bagian perut dan di bagian datang karena adanya kerusakan atau patahnya tulang rusuk akibat kekerasan. Dari penjelasan tiga hakim dalam nota putusan kemarin itu, apakah semuanya merata menurut Anda ketiganya ganjil dalam memberikan pandangan dan pertimbangan ya? Ya, sangat ganjil dan sangat aneh bagaimana tiga-tiganya hakim ini memberikan pandangan hukum di luar fakta persidangan seolah dia sedang membuat cerita dongeng untuk memutuskan sebuah perkara. Oke, perkembangan ini yang tentu menarik untuk dicermati. Mas Dimas, terima kasih. Mbak Sakinah, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.